Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 13 Tamat Pernah datang, pernah hidup, pernah cinta siapakah yang tahu di manakah surga? Siapakah yang tahu tempat yang bagaimanakah surga itu? Siapakah yang tahu bagaimana baru dia berjalan di jalan yang menuju ke surga? Tiada seorang pun. Tapi asalkan hati Anda damai dan suka cita, di dalam dunia ini pun terdapat juga surga, bahkan surga itu berada di depan mata Anda dan juga berada di dalam hati Anda. Tentu saja tempat ini bukan surga. Orang yang hatinya penuh dendam, selama-lamanya tak akan dapat melihat surga. Mata perempuan tua itu penuh dendam dan amarah, sampai nafasnya mulai memburu. Air muka Zhang Jie Jie kian tenang, lalu meneruskan kata-katanya dengan perlahan, Aku sudah tidak suci lagi, juga sudah bukan perawan suci lagi, tapi tetap punya hak untuk memilih dan menetapkan siapa yang akan menggantikanku. Betul perempuan tua itu membisu cukup lama, tapi akhirnya mengangguk dengan terpaksa. Zhang Jie Jie bertanya lagi, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dari agama kita ini, hanya ibu seorang yang berhak menafsir dan menjelaskan, betul-betul, maka begitu anakku dilahirkan, ia sudah adalah perawan suci dari agama ini, betul-betul, oleh sebab itu Chuliuks yang juga segera menjadi ayah perawan suci, betul-betul, ayah perawan suci juga memiliki hak keilahian yang sama, yang juga tidak boleh dilanggar oleh siapapun kan? Siapa saja yang telah melukainya, akan dihukum mati oleh Tuhan dan rohnya akan dijebloskan ke dalam neraka. Ini adalah ketetapan yang tercatat di kitab suci agama ini, betul-betul, Zhang Jie Jie menghembus nafas panjang, lalu berkata seraya tersenyum ibu liatkan. Betapa mengerti dan hafalnya aku kepada peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan ciari agama kita ini kan perempuan tua itu menatapnya erat-erat, lalu berkata perlahan, makanya kamu baru biar menemukan kelemahan-kelemahan yang tersirat di dalamnya, kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu untuk kepentingan mu Zhang Jie Jie berkata setelah menghela nafas panjang, aku sebenarnya tidak ingin berbuat demikian, cuma sayangnya aku betul-betul tidak sanggup menemukan care yang lain. Perempuan tua itu berkata dengan sikap dingin, care ini memang betul-betul hebat, tapi orang yang pertama kalinya menemukan care ini bukanlah kamu Zhang Jie Jie terkejut, lalu bertanya bukan aku. lalu siapa perempuan tua itu berkata dengan keras, aku dendam dan amarah dalam matanya makin membara, lalu menyambungnya sekata demi sekata, justru dikarenakan aku yang menemukan care ini, makanya ayahmu baru bisa pergi dari sini, berdiam sejenak lalu meneruskan kata-katanya, pada saat itu yang menjadi perawan suci, adalah seorang saudari yang memiliki hubungan paling baik denganku, aku memohon dia agar memilihmu jadi penerusnya, justru dikarenakan ayahmu mau pergi dari sini, karena tidak tahan Zhang Jie Jie bertanya lagi, mengapa dia mau pergi? perempuan tua itu menjawab seraya menggenggah meraterat kedua tangannya sendiri, sebab ia merasa bahwa tempat ini seperti penjara, dan mau pergi keluar untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ibu telah menyanggupi permintaannya tanya Zhang Jie Jie. perempuan tua itu menjawab sering tak mengertap gigi, disebabkan ia telah berjanji padaku, bahwa asalkan ia menemukan kehidupan yang lumayan di luar, pasti akan berusaha pulang untuk menjemputku, tapi dia, perempuan tua itu berseru dengan suara serat, tapi dia tidak pulang, tidak pulang untuk selama-lamanya mendadak wajahnya berubah jadi begitu seram dan menakutkan hanyalah dendam yang dapat membuat wajah seseorang berubah jadi begitu menakutkan titik. Lama sekali baru ia meneruskan kata-katanya dengan suara parau, aku terus menunggunya dengan susah dan derita, dan terus menghapirkannya, tapi kemudian aku baru tahu, begitu keluar dari tempat ini ia langsung ketemu seorang wanita yang bagaikan seekor ular berbisa, sehingga melupakan Kuka Arna tidak tahan. Ciu Liu Xiang pun bertanya, wanita yang ibu sebut itu, apakah adalah si guanyin perempuan tua itu mengangguk perlahan, lalu berkata seraya tersenyum dingin, meskipun ia telah mencampakanku, tapi akhirnya ia pun mati di tangan wanita itu. Apakah ibu tidak pergi membalaskan dendam baginya? Tanya Zhang Jie Jie. Aku tidak ingin juga tidak boleh pergi, jawab perempuan tua itu. Mengapa tidak boleh pergi? Tanya Zhang Jie Jie. Sebab begitu ia keluar, berarti telah keluar dari keluarga besar ini, sehingga apapun yang terjadi, sudah tidak punya sangkut paut apa-apa lagi dengan keluarga besar ini, sehingga sekalipun ia mati di tengah-tengah jalan, kita pun tidak boleh mengurusi mayatnya Jawa perempuan tua itu. Nada suaranya yang penuh dendam itu terdengar menakutkan, bahkan Siul Yuxi yang pun merasa bulu kuduknya sudah mau berdiri. Sesudah lewat waktu yang amat lama, Zhang Jie Jie baru berkata tergagap-gagap, bagaimanapun juga, ayah toh telah pergi dari tempat ini oleh sebab itu kamu memintaku juga melepaskan Siul Yuxi yang pergi tanya perempuan tua itu. Zhang Jie Jie menundukkan kepala dan menjawab, aku mohon bu perempuan tua itu berkata dengan suara keras, masa kamu pun mau hidup menderita seperti aku ini. Apakah kamu tahu bagaimanakah aku melewati hari-hari dalam waktu puluhan tahun itu? Zhang Jie Jie tidak berani menjawab. Perempuan tua itu tanya lagi, apakah kamu tahu sekarang aku berusia berapa pertanyaan tiba-tiba ini tidak mampu dijawab oleh Zhang Jie Jie dan Ciul Yuxi yang sekonyong-konyong wajahnya menampak semacam ekspresi yang amat aneh. Entah itu semacam penyindiran atau kepiluan yang teramah dalam? Kemudian ia berkata dengan amat lambat, sekata demi sekata, tabun ini aku baru berusia 41 tahun Tangan Ciul Yuxi yang mendadak terasa amat dingin bagaikan es. Ia melihat ke wajah tua yang kering kisut dan penuh keriput dari perempuan tua itu, lalu melihat ketubuhnya yang kurus kering dan telah bungkuk ke depan, lalu melihat ke rambutnya yang sudah ubanan semua. Ia sungguh-sungguh tidak bisa percaya, bahwa perempuan tua yang kering kisut dan badan sudah bungkuk ini, ternyata baru berusia 41 tahun. Bagaimana aku melewati hari-hari dalam waktu puluhan tahun itu sudah tidak perlu lagi bertanya pada dia. Siapapun yang telah melihat saat ini, segera dapat bayangkan. Penderitaan-penderitaan dan rasa kesepian yang ia derita selama tahun-tahun itu adalah begitu mengerikan. Rasa kesepian marah dendam dan iri hati salah satu dari rasa-rasa tersebut ini sudah cukup membuat penderitanya menderita amat sangat. Zhang Jie Jie tetap menundukkan kepala, air matanya telah turun menetes. Perempuan tua itu berdiam diri lama sekali, baru berkata perlahan, aku tidak tahu mengapa kamu membiarkan dia pergi dari sini, tapi aku tahu bahwa setelah dia pergi, suatu hari kamu pasti akan menyesal. Zhang Jie Jie tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata dengan suara keras, tidak akan. Pasti tidak akan perempuan tua itu tersenyum dingin saja. Zhang Jie Jie memandang dia, ekspresi wajahnya begitu ceria tapi tegas, dan berkata, sebab aku membiarkan dia pergi dari sini, bukan karena dia mau pergi, tapi aku yang berkehendak untuk membiarkan dia pergi. Mengapa tanya perempuan tua itu? Sebab aku tahu di luaran ada banyak sekali orang yang membutuhkan dia. Aku juga tahu bahwa di luaran dia akan lebih berbahagia daripada tetap di sini, jawab Zhang Jie Jie. Tapi kamu sendiri, kata perempuan tua itu. Jikalau aku menahan dia tetap di sini, barangkali aku lebih berbahagia, namun jika aku membiarkan dia pergi, barangkali akan ada seribu orang, atau bahkan sepuluh ribu orang yang akan berbahagia, kata Zhang Jie Jie. Matanya bercahaya, semacam cahayanan suci dan agung, lalu meneruskan kata-katanya, lebih baik seribu atau sepuluh ribu orang yang berbahagia, daripada satu orang yang berbahagia. Setujukah ibu tapi kamu? Masa kamu tidak pernah mau berpikir untuk diri sendiri? Kata perempuan tua itu. Pernahmu seolah-olah ada cinta yang sedalam laut terdapat di dalam Mathe Zhang Jie Jie, ketika ia menatap Kyu Liu Xi yang seraya berkata, hanyalah ketika ia berbahagia, aku baru bisa berbahagia. Jika tidak, meskipun aku dapat menahan dia tetap berada di sisiku, aku pun akan sama-sama menderita cinta sejati rela berkorban, bukan memiliki wanita yang memahami asas kebenaran ini, barulah layak disebut sebagai wanita yang sejati. Dikarenakan ini memang adalah bagian yang paling lemah lembut sekaligus yang paling agung dari sifat kewanitaan. Justru dikarenakan di dunia ini terdapat wanita-wanita semacam ini, umat manusia baru bisa mempunyai kemajuan yang terus-menerus, dan bisa aksis selama-lamanya. Sinar Mathe Zhang Jie Jie kian lembut ketika ia meneruskan kata karanya, apalagi aku telah mengandung anaknya, aku akan memelihara dan membesarkannya dengan segenap hati dan kekuatanku, dengan demikian aku takkan merasa kesepian ujung-ujung jari tangan perempuan tua itu mulai bergemetaran, lalu bertanya, apakah maksudmu adalah, aku tidak memelihara dan membesarkanmu dengan sebaik-baiknya. Zhang Jie Jie menunduk dan menjawab, ibu, ibu sebenarnya dapat berbuat lebih baik lagi, cuma sayang, perempuan tua itu bertanya dengan suara keras, cuma sayang apa Zhang Jie Jie menjawab setelah menghela nafas panjang, cuma sayang bahwa nerita dan dendam di dalam hati ibu terlalu dalam. Seandainya ibu benar-benar mengharapkan aku bahagia, izinkanlah dia pergi dari sini. Dia kan bukan ayahku, dia adalah seorang yang lain, ibu. Mengapa ibu mesti membenci dia? Perempuan tua itu menggenggah meraterat kedua tangannya sendiri, badannya masih bergemetaran terus, lama sekali barn mendadak berkata dengan suara keras, baik. Aku izinkan dia pergi Zhang Jie Jie luar biasa suka ceritanya. Tapi ketika wajah senyumnya baru muncul, perempuan tua itu segera menyambung kata-katanya, tetapi ia pun mesti menempuh jalan yang dulu ditempuh oleh ayahmu itu, tidak ada pilihan lain jalan apa tangga surga. Tangga surga apa itu? Apakah itu sebuah jalan menuju ke surga? Begitu mendengar dua kata ini, air muka Zhang Jie Jie menjadi pucat pasi, lalu berseru tanpa terasa, mengapa mesti menempuh jalan ini? Sebab ini pun peraturan yang tercatat di kitab suci, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun kata perempuan tua itu. Tapi dia, dengan suara keras perempuan tua itu memotong perkataan Zhang Jie Jie, masa kamu tidak tahu, orang dari keluarga besar ini, siapapun juga jika ingin meninggalkan tempat ini selama-lamanya, mesti menempuh jalan satu-satunya itu? Bukankah sekarang ia sudah menjadi bagian keluarga besar ini? Zhang Jie Jie menunduk dan berkata lirih, ya aku tahu, perempuan ma itu berkata dengan suara yang tidak keras, baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Besok pagi, aku sendiri yang akan melepas kepergiannya, malam yang amat tenang dan hening. Walaupun di tempat ini tidak bisa melihat sinar bintang, juga tidak biaya melihat kegelapan malam, namun seolah-olah malam memiliki bermacam-macam perasaan misterius dan aneh, sehingga seseorang bisa merasakan kehadirannya. Chu Liu Xia yang berbaring dengan telentang, tapi matanya ditutup, apakah karena takut air matanya mengalir keluar? Dengan ringan Zhang Jie Jie mengelus-elus wajah dia, entah sudah berapa banyak lemah lembutan dan cinta mendalam yang telah terpancar dari sinar matanya. Tapi apakah Chu Liu Xia yang mau buka mata untuk memandangnya? Akhirnya Zhang Jie Jie berkata setelah menghela nafas yang amat panjang, kenapa kau tidak melihatku? Masa tidak ingin melihatku lebih lama lagi? Urat dan daging sisi mulut Chu Liu Xia yang bergetar-getar, lama sekali baru berkata tiba-tiba, betul, mengapa karena pada dasarnya kau pun tak ingin aku melihatmu lebih lama? Siapa yang bilangkah sendiri? Zhang Jie Jie bertanya dengan senyum yang dipaksakan, apa yang telah aku bilang? Chu Liu Xia yang menjawab seraya tersenyum dingin, benar, kau tidak bilang apa-apa. Tapi aku tanya mengapa tidak berkata pada ibumu, bahwa kau juga mau pergi bersamaku? Zhang Jie Jie menjawab seraya menundukkan kepala, sebab aku tahu dikatakan juga tidak ada gunanya. Chu Liu Xia yang bertanya dengan suara keras, mengapa Zhang Jie Jie menjawab seraya tersenyum sedih? Perawan suci generasi berikutnya masih berada dalam kandunganku, bagaimana aku dapat pergi? Makanya, makanya kau menyuruhku pergi dari sini seorang diri betul, sekonyong-konyong Chu Liu Xia yang meloncat lalu berdiri, dan bertanya dengan suara keras, apakah kau kira aku biaya bahagia jika aku pergi seorang din? Apakah kau kira aku biaya membiarkan kau dan anak kita, tinggal seumur hidup di tempat sialan ini kau keliru? Aku keliru dalam hal apa dalam banyak hal, ia terlebih dulu menutup mulut Chu Liu Xia yang dengan tangan, agar dia tidak berteriak lagi, kemudian baru berkata dengan suara halus, kami tidak akan tinggal di tempat ini untuk selama-lamanya, lewat suatu jangka waktu tertentu lagi, meskipun kami masih ingin tinggal di sini, barangkali tempat ini sudah tidak ada lagi, mengapa nenek moyang kami biaya tinggal di tempat ini, cuma dikarenakan mengalami terlalu banyak kesengsaraan dan kekecewaan, sehingga mereka berubah jadi orang-orang sinis dan orang-orang yang aneh serta suka menyendiri. Mereka tahu masyarakat umum tidak dapat mentolerir mereka, demikian juga mereka pun tidak dapat mentolerir masyarakat umum, maka mereka lebih rela hidup terisolasi dengan dunia ini, seumur hidup tidak mau bergaul dengan dunia ini, Chu Liu Xia yang terus mendengar. Zhang Jie Jie berkata lagi, tetapi dunia ini setiap hari kan berubah terus, pikiran manusia setiap hari juga berubah terus, pikiran dari orang-orang generasi sebelumnya, selalu punya kesenjangan yang besar sekali dengan orang-orang generasi selanjutnya, Chu Liu Xia yang masih terus mendengar. Zhang Jie Jie berkata pula, sekarang orang-orang generasi sebelumnya banyak yang sudah meninggal dunia, jika orang-orang generasi selanjutnya masih tinggal di sini, cuma dikarenakan mereka memiliki semacam ketakutan pada dunia luar, takut kalau sudah berada di luar, tidak dapat menyesuaikan diri di dalam lingkungan itu, sehingga tidak dapat bertahan hidup. Tentu saja Chu Liu Xia yang tidak biaya setuju dalam hal ini, maka segera berkata, mereka keliru. Seseorang asal mau berusaha, pasti punya kera untuk bertahan hidup. Zhang Jie Jie mengangguk dan berkata, tentu saja mereka keliru, tetapi anggapan mereka ini, pasti akan berubah pelan-pelan. Sampai suatu saat ketika pikiran mereka sudah terbuka, maka sudah tidak ada lagi kitab suci dan peraturan apapun yang terdapat di dunia ini yang masih dapat membelenggu mereka, dan tidak terdapat hal apalagi yang dapat membuat mereka tetap tinggal di tempat yang seperti penjara ini. Ia tersenyum sejenak, lalu meneruskannya, jika telah tiba hari itu, bukankah tempat ini sudah tidak ada lagi, tetapi, harus tunggu sampai kapan hari itu baru bisa tiba. Tak akan terlalu lama, aku jamin, kau pasti bisa melihat hari itu. Kau jamin Zhang Jie Jie mengangguk dan menjawab, sebab aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberitahu mereka, bahwa dunia luar tidaklah begitu kejam dan menakutkan seperti yang dibayangkan mereka. Aku akan berusaha agar mereka mengerti, seseorang jika ingin hidup senang, haruslah memiliki keberanian matanya berbinar-binar lagi, lalu melanjutkan kata-katanya dengan perlahan, ini bukan saja adalah kewajibanku, juga adalah tanggung jawabku. Karena mereka pun adalah saudara dan saudariku. Oleh karena itu, kau harus tetap tinggal di sini. Zhang Jie Jie berkata dengan suara halus, setiap orang harus hidup bertujuan dan berartikan. Sekalipun aku dapat pergi bersamamu, toh belum tentu aku bisa berbahagia, dikarenakan aku tidak menunaikan kewajiban dan tanggung jawabku, maka seluruh hidupku akan menjadi tidak bermakna dan tidak bernilai sama sekali. Tapi sepengetahuanku, banyak sekali wanita yang hidup demi suami dan anak-anak mereka, bahkan hidup dengan penuh arti Zhang Jie Jie berkata seraya tersenyum. Aku tahu, juga amat iri pada mereka, cuma amat disayangkan bahwa takdir telah menetapkan aku bukanlah wanita macam mereka, juga tidak seberuntung mereka. Mengapa masa kau tidak paham? Benar tidak paham Chiu Liu Xi yang tidak mampu berkata-kata lagi. Zhang Jie Jie berkata seraya tersenyum, Justru dikarenakan kau sama dengan aku, kau pun tak dapat melupakan kewajiban dan tanggung jawabmu yang harus dilaksanakan, sehingga kau mau pergi dari sini, bahkan ini adalah suatu keharusan. Dikarenakan sekalipun kau dapat memaksakan diri untuk tetap tinggal, tapi lambat laun akan menjadi barang rongsokan, bahkan akhirnya akan menjadi mayat hidup. Perkataannya memang tidak salah seseorang jika hidup di suatu tempat yang sama sekali tidak dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya, lambat laun ia akan begitu depresinya, sehingga walaupun masih hidup, tapi hampir sama dengan sudah mati. Tentu saja Chiu Liu Xi yang juga memahami hal ini. Dengan ringan Zhang Jie Jie mengelus-elus, dia seraya berkata dengan suara halus, yang ku cintai adalah kau, bukan mayat hidup, oleh karena itu aku sekali-kali tidak berharap kau berubah, makanya demi aku, kau pun harus pergi. Akhirnya Chiu Liu Xi yang berkata seraya menghela nafas yang amat panjang, sampai sekarang aku baru menyadari, bahwa aku selama belum pernah betul-betul mengertimu di dalam dunia ini memang tidak ada orang yang mampu memahami seseorang dengan sempurna, entah itu suami istri, atau antara saudara dan sahabat pun sama. Apalagi, wanita memang telah ditakdirkan bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintaikan. Tapi sekarang aku telah merasa pasti pada satu hal, apa itu Chiu Liu Xi yang menatapnya lekat-lekat, dari sinar matanya terpancar rasa hormat yang amat dalam, berkata setelah menghela nafas panjang lagi, dahulu aku tidak pernah berjumpa dengan wanita semacam kau ini, kelak mungkin selama-lamanya tidak akan berjumpa lagi, tetapi kau selama-lamanya akan memikirkan dan mengenangkukan tentu ini saja sudah cukup, sinar menseng jeje kian lembut, lalu menyenandungkan sebuah puisi cinta, yang artinya demikian, jikalau kedua orang yang saling mencintai itu sama-sama memiliki cinta sejati yang tahan uji. Maka jarak dan waktu tak akan jadi halangan bagi mereka tak kuat menahan dirinya, Chiu Liu Xi yang menggenggam rat-rat tangan zeng jeje seraya berkata, aku berharap kau menyanggupi satu hal dari kuka atakanlah, hiduplah dengan sebaik-baiknya agar kelak aku masih dapat bertemu lagi pasti. Nada suaranya tegas tapi ceria, namun tubuhnya dengan lemah lembut telah masuk ke pelukan Chiu Liu Xi yang malam kian hening. Desahan nafas pun sudah berhenti. Zeng Jeje mengangkat tangan untuk membetulkan rambut di atas jidatnya yang awut-awutan, mendadak berkata, aku mau pergi, pergi? Sekarang Zeng Jeje mengangguk. Mau pergi ke mana? Tanya Chiu Liu Xi yang. Pada mulanya Zeng Jeje ragu-ragu, tapi akhirnya telah mengambil keputusan, lalu berkata, siapapun juga dari anggota keluarga besar ini, jika ingin putus hubungan dan mau keluar dari tempat ini, cuma ada satu jalan yang harus ditempuh. Maksudmu tangga surga tidak salah. Tangga surga-tangga surga itu sebenarnya adalah sebuah jalan yang bagaimana ekspresi wajah Zeng Jeje menjadi amat serius, seraya berkata dengan perlahan, barangkali itu adalah sebuah jalan yang paling berbahaya di dalam dunia ini. Orang yang tak memiliki keberanian, sekali-kali takkan berani menempuhnya. Ibu menyuruhmu menempuh jalan itu, tujuannya adalah mengujimu apakah memiliki keberanian semacam ini, keberanian yang macam bagaimana keberanian yang mengambil keputusan sendiri yang menentukan hidup mati dan nasib sendiri wah ini memang sulit sekali. Orang yang tak memiliki keberanian besar, sekali-kali tak akan berani mengambil keputusan semacam ini betul. Seseorang ketika darahnya mendidih dan emosinya bergejolak, umumnya memang bisa tidak peduli apapun, bahkan dia adalah mati. Namun jikalau ia diharuskan dengan kepala dingin untuk menentukan sendiri hidup dan matinya, ini merupakan dua persoalan yang sama sekali berbeda. Maka, Zhang Jie Jie menghela nafas panjang sebelum meneruskannya, aku tahu ada beberapa orang yang sudah bertekad untuk meninggalkan tempat ini, tapi ketika sudah naik ke tangga surga itu, semuanya berubah pikiran dan memutuskan untuk mundur dan batal. Sekalipun resikonya adalah dipandang rendah oleh orang lain, sebenarnya ada apa di tangga surga itu ada dua pintu. Pintu yang satunya menuju ke dunia luar jalan yang hidup, pintu yang satunya adalah jalan kematian. Wajah Zhang Jie Jie memucap ketika menjawab, bukan jalan kematian, sama sekali tidak ada jalan, di luar pintu itu adalah jurang teramat dalam yang tak kelihatan dasarnya, sekali jatuh terperosok tubuh akan hancur berkeping-keping. Ia meneruskan kata-katanya setelah menghembuskan nafas panjang, tiada seorang pun yang tahu di luar pintu yang mana adalah jalan yang hidup. Kau harus pilih salah satunya dan membuka pintu itu, tapi begitu pintu terbuka, kau harus keluar dari pintu itu. Wajah Chiu Liu Xi yang pun sedikit memucat, lalu berkata seraya tersenyum asam, tampaknya itu bukan hanya mesti memiliki keberanian, juga mesti memiliki kemujuran. Zhang Jie Jie berkata dengan senyum yang dipaksakan, aku sebenarnya tidak ingin kau menempuh bahaya itu, tapi, tempat ini pun mirip dengan jurang dalam yang tak kelihatan dasarnya, jika kau tetap tinggal di sini, juga sama-sama akan tenggelam, cuma, tenggelamnya agak pelan sedikit. Aku paham, Zhang Jie Jie menatapnya lekat-lekat seraya berkata, kau suamiku, orang yang paling dekat denganku, tentu saja aku tidak mengharapkan kau adalah pengecut yang mundur sebelum bertempur, lebih-lebih tidak mau ada orang yang memandang rendah padamu, tapi aku pun tidak mau melihat kau pergi untuk mati, maka, maka sekarang kau mau pergi demiku untuk mencari tahu di luar pintu manakah yang adalah jalan yang hidup. Zhang Jie Jie mengangguk dan berkata, tangga surga itu terletak di dekat altar suci, dari sekarang sampai fajar menyingsing masih ada 2-3 jam lagi, tapi aku lebih ingin kau tetap di sini. Menemani ku lebih banyak 1 jam pun bolahlah Zhang Jie Jie tersenyum manis dan berkata dengan suara halus, aku pun berharap dapat menemanimu di sini, tapi lebih berharap kelak dapat bertemu lagi denganmu. Ia membungkukan badan untuk mencium sejenak di wajah Chuliuq Siang, kemudian berkata dengan suara yang lebih halus, aku segera akan kembali, ini merupakan kata-kata terakhirnya yang terdengar Chuliuq Siang. Kata-kata ini persis sama dengan yang diucapkannya ketika ia dulu meninggalkan Chuliuq Siang. Aku segera akan kembali, mengapa ketika ia mau meninggalkan Chuliuq Siang untuk waktu yang lama, malahan selalu berkata bahwa ia akan segera kembali. Zhang Jie Jie tidak kembali. Ketika Chuliuq Siang melihat dia, sudah berada di bawah tangga surga. Wajah Zhang Jie Jie pucat pasi, dan bekas air metu di wajahnya belum kering. Dari dalam matanya seolah-olah terdapat ribuan kata yang mau diucapkan, tapi satu kata pun tak mampu diucapkannya. Ketika Chuliuq Siang mau menerjang ke sana, ia telah pergi dipaksa pergi oleh orang lain. Tampaknya ia telah kehilangan sama sekali kekuatan untuk melawan, tetapi sebelum pergi ia tiba-tiba mengedipkan sebuah meta pada Chuliuq Siang. Metu kiri. Bukankah metu juga merupakan sejenia alat komunikasi antar manusia? Dengan sekuat tenaga Chuliuq Siang berusaha untuk mengendalikan dirinya, ia tidak mau karena marah besar lalu lepas kontrol di depan siapapun. Namun disebabkan hatinya memang dipenuhi amarah yang besar, maka ia berkata tanpa bisa ditahan lagi, mengapa kalian mesti memaksanya pergi? Perempuan tua yang berpakaian hitam itu berkata dengan sikap dingin, tidak ada orang yang memaksa dia pergi, sama seperti tidak ada orang yang memaksamu pergi, paling tidak ibu kan seharusnya membiarkan kami berbincang-bincang beberapa kalimat lagi, dikarenakan kamu sudah mau pergi, masih mau omong apa lagi tapi, perempuan tua itu memotong kata-katanya, tapi jikalau kamu sungguh-sungguh mau omong sesuatu, sekarang masih boleh tinggal di sini, tinggal di sini untuk selama-lamanya betul. Tinggal di sini untuk selama-lamanya. Chuliuq Siang menghembuskan nafas panjang dan berkata, ibu jelas tahu bahwa aku tidak bisa tinggalkan mengapa tidak bisa? Jikalau kau sungguh-sungguh mencintainya, mengapa tidak bisa berkorban sebab ia pun tidak mau aku berbuat demikian? Apakah kau kira ia benar-benar menginginkanmu pergi? Masa bukan perempuan tua itu berkata seraya tersenyum dingin, apakah kamu sungguh mempercayai kata-kata seorang wanita? Ia meneruskan kata-katanya seraya tersenyum dingin terus, aku adalah ibunya, aku pun adalah wanita, tentu saja aku lebih memahami dia darimu kan? Ia membiarkanmu pergi, cuma dikarenakan hatinya sudah terluka begitu parahnya, sehingga ia tak mau lagi bertemu kamu untuk selama-lamanya dengan perlahan Chuliuq Siang mengangguk dan berkata, aku sudah paham maksud ibu, baguslah kalau kau paham, ekspresi Chuliuq Siang malahan jadi tenang kembali, lalu berkata dengan ada hambar, ibu bukan saja berharap dia membenciku, juga berharap aku membencinya kan? Juga berharap yang kami alami itu persis sama dengan yang kalian alami kan? Ekspresi wajah perempuan tua itu berubah. Tentu saja ia tahu bahwa kalian dalam kata-kata Chuliuq Siang itu adalah menunjuk dia dan suaminya. Dan bukankah mereka berdua saling membenci? Suara Chuliuq Siang makin tenang dan tegas, tetapi aku sanggup memberi jaminan pada ibu, bahwa yang dialami putri ibu takkan sama dengan ibu, sebab aku pasti akan hidup sebaik-baiknya demi dia, sama halnya ia pun akan hidup sebaik-baiknya demiku. Apapun yang ibu pikirkan, kami sekali-kali tak akan berubah perempuan tua itu bertanya dengan sinar matanya berbinar-binar, apakah kau sungguh mempercayai kata-kata yang kau ucapkan sendiri ini? Ya perempuan tua itu mendadak tersenyum dan berkata, jikalau kau sungguh mempercayai, apa perlunya untuk dikatakannya? Dan apa perlunya untuk memberitahukanku senyumannya seperti sebuah jarum runcing, yang seolah-olah mau ditusukan ke jantung Ciliuk Siang. Tangga surga itu tingginya 400 kaki. Ketika seseorang berada di atas tangga itu, sama saja sudah berada di atas langit. Kedua pintu itu bentuknya nyaris sama, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat perbedaannya perbedaan antara hidup dan mati. Ciliuk Siang berdiri di depan kedua pintu itu, tanpa terasa keringat dinginnya sudah mengucur keluar. Ia pernah banyak sekali mengalami bahaya maut yang amat genting, pernah lebih dekat ke kematian dibanding dengan siapapun, bahkan ada kalanya sudah hampir putus asa. Tetapi ia tidak pernah sengeri sekarang. Dikarenakan pada kali ini, hidup atau mati ditentukan oleh ia sendiri, namun ia sendiri sama sekali tidak memiliki keyakinan dan kepastian. Di dalam dunia ini, memang tidak terdapat suatu hal yang lebih menakutkan lagi dari dipaksa orang untuk mengambil keputusan, yang ia sendiri pun tidak yakin. Seseorang jika tidak mengalami sendiri, sulit membayangkan bahwa betapa mengerikannya hal itu. Matukiri. Ya, Matukiri. Apakah Zeng Jie Jie ingin memberitahu dia, bahwa jalan yang hidup itu terdapat di luar dari pintu yang berada di sebelah kiri? Ciu Liu Xi yang sudah hampir mau berjalan menuju ke pintu ini, tapi sepasang kakinya seolah-olah dibelenggu oleh rantai besi yang tak terlihat. Apakah kau kira ia benar-benar menginginkanmu pergi? Ia mau kau pergi hanyalah karena hatinya sudah terluka begitu parahnya, sehingga tidak mau lagi melihatmu tidak bisa tidak. Ciu Liu Xi yang mesti bertanya pada diri sendiri, apakah aku memang telah melukai hatinya? Haruskah aku pergi? Ia tidak pernah merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan, tempat ini memang adalah penjara, orang semacam dia ini, tentu saja tak dapat tinggal terus di sini. Tetapi mau tidak mau ia mesti bertanya pada diri sendiri, jika aku sungguh-sungguh mencintainya, haruskah aku berkorban demi dia dan tetap tinggal di sini? Apakah aku terlalu egois? Terlalu tanpa perasaan seandainya aku adalah Zeng Jie Jie, jika tahu Ciu Liu Xi yang mau meninggalkanku, apakah aku juga akan sedih sekali jikalau kamu benar-benar melukai hati? Seorang wanita, maka bukan saja selama-lamanya ia tidak mau melihatmu lagi, bahkan saking bencinya ia mengharapkan kamu mati saja, tentu saja ia memahami asas kebenaran ini. Ia sengaja mengeditkan matanya, apakah berharap aku jatuh terperosok ke dalam jurang maut itu hampir tak kuasa menahan dirinya, ia sudah mau melangkah menuju pintu yang berada di sebelah kanan itu, tetapi di pinggir telinganya seolah-olah ternihang-nyang lagi suara Zeng Jie Jie yang lemah-lembut itu. Yang ku cintai adalah kau, bukan mayat hidup, maka demi aku, kau pun harus pergi asal kau bahagia, aku pun sama-sama bahagia. Kau harus hidup sebaik-baiknya demi aku teringat akan kelemah-lembutannya dan cintanya yang amat mendalam, maka ia merasa adalah berdosa kalau dirinya bisa dan sempat mencurigainya. Aku harusnya mempercayai dia, sekali-kali dia tak akan menipuku tapi petunjuk yang dia berikan dengan mengeditkan mati kirinya, sebenarnya mau memberitahukan hal apa kepadaku apakah mau memberitahukanku, bahwa pintu yang di sebelah kiri itulah jalan yang hidup. Atau mau memberitahukanku, bahwa pintu yang di sebelah kiri itu tidak boleh dibuka seluruh pertanyaan-pertanyaan ini, harus menunggu sampai pintu terbuka baru bisa dapat jawabannya. Harus buka pintu yang mana? Keputusan ini memang terlalu sulit dan terlalu menyengsarakan. Culiuk siang merasakan bahwa semua pakaian yang dikenakan badannya telah basah kuyuk oleh keringat dingin. Perempuan tua yang berpakaian hitam itu berdiri di dekatnya, dengan sikap dingin memandangi pakaian dia yang basah kuyuk oleh keringat itu, mendadak bertanya seraya tersenyum dingin, apakah sekarang kamu sudah menyesal-menyesal karena apa? Tanya Culiuk siang. Menyesal karena kau sebetulnya tidak perlu sampai berada di sini. Tidak ada orang yang memaksamu datang ke sini, juga tidak ada orang yang memaksamu pergi dari sini. Culiuk siang menjawab dengan tegas, oleh karena itu aku sekali-kali tidak menyesal. Apapun akibatnya sekali-kali tidak menyesal, dikarenakan aku sudah pernah datang kemari. Ia sudah pernah datang, sudah pernah hidup dan sudah pernah mencintai. Ia sudah melakukan semua hal yang ia rasa wajib dilakukan. Apakah ini tidak cukup? Sinar mata perempuan tua itu berkedip-kedip, lalu berkata, Tampaknya pikiranmu sudah terbuka ya Culiuk siang menganggukan kepala. Jika begitu kau masih tunggu apalagi tanya perempuan tua itu. Tiba-tiba Culiuk siang tersenyum, lalu membuka salah satu pintu. Tangannya tiba-tiba berubah lagi jadi begitu mantap dan pasti. Hanya dalam waktu sekejap mata, ia telah kembali lagi menjadi Culiuk siang yang seperti dulu lagi. Dengan langkah kaki yang lebar, ia melangkah keluar dari pintu itu. Pintu yang manakah yang ia buka? Tiada orang yang tahu. Tapi ini sudah tidak penting, sebab ia sudah pernah datang, sudah pernah hidup dan sudah pernah mencintai terhadap siapapun juga. Ini sudah cukup. Tamat.